Kota Meikarta akan menjadi pusat perekonomian baru di koridor Jakarta-Bandung. Keberadaan Meikarta diharapkan dapat menarik minat banyak investor dan menimbulkan efek berganda pada perekonomian nasional. Dipogrup saat ini tengah mengembangkan kota baru Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Mega proyek Meikarta senilai 278 triliun rupiah merupakan salah satu terobosan untuk menggairahkan perekonomian nasional di tengah perlambatan ekonomi global. Sektor properti selama ini mampu menyerap banyak tenaga kerja dan menggunakan produk-produk dalam negeri. Pada tahap pertama, pembangunan Meikarta bisa menyerap 65 ribu hingga 80 ribu pekerja. Proyek ini juga melibatkan banyak pengusaha atau supplier yang memasuk barang-barang produksi dalam negeri. Pembangunan Meikarta juga memasukkan puluhan kontraktor lokal. Meikarta akan menjadi pusat kegiatan ekonomi baru. Saat ini, sebanyak 60 persen ekonomi nasional berada di kawasan Jakarta, Bodetabek, Bandung. Dan 80 persen berada di pusat Bekasi, Cikarang dengan penduduk yang akan mencapai 20 juta dalam kurun waktu 15 hingga 20 tahun ke depan. Hal tersebut juga didukung dengan pembangunan lima infrastruktur penting yang berada di sekitar Meikarta, yaitu Pelabuhan Patimban, Light Rapid Transit atau LRT, Tolayang Jakarta Cikampek, Kertajepat Jakarta Bandung, dan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Majalengka. Kota Meikarta dengan infrastruktur lengkap dan terindah di Asia Tenggara diharapkan juga bisa meningkatkan daya saing Indonesia untuk menarik investasi dari berbagai negara. Dengan fasilitas lengkap, Meikarta diharapkan juga memberikan efek berganda ke perekonomian darah dan nasional. Keberadaan Meikarta diharapkan dapat menjadi inspirasi munculnya kota-kota baru lainnya, baik di sekitar Jabodetabek maupun di kota-kota besar padat penduduk lainnya di Indonesia. Kota-kota baru diharapkan bisa memberikan solusi atas masalah tenaga kerja, kebutuhan hunian, kependudukan, dan masalah sosial ekonomi lainnya.